Intro Menurutnya raihan suara dan kursi Partai Persatuan Pembangunan di Kominol Legislatif 2019 menjadi ajang evaluasi jajaran DPC P3 Pekacimahi Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC P3 Pekacimahi Agus Soehim dan meminta jajarannya untuk merenuh hasabah dan introspeksi diri setabah kita dari keperkurukan Pembangunan 2019 yang lalu untuk meraih target Pembangunan 2024 menjadi 6 kursi DPC Pekacimahi Ini adalah momen yang paling baik di Harulah ke-47 Pembangunan Tadi saya sudah memberikan monitasi kepada seluruh pengurus tingkatan bahkan untuk sayap Pakai Persatuan Pembangunan juga baik itu GPK, kemudian WPP yang sudah dihukurkan ke pengurusannya GPK dalam artian mempunyai segmentasi untuk bagaimana memberdayakan pemuda-pemuda di Kota Cimahi maka nanti kedepannya bahwa P3 ini adalah milik semua kalangan bahkan segmentasi kita semua seluruh kalangan baik itu pemuda, wanita, maupun ini sehingga target di 2023 kita akan tercapai pada posisi minimal kita diangka mencursi untuk Partai Persatuan Pembangunan selamat kepada setiapnya semoga berberikan semakin berjaya semakin maju dan semakin dicintai oleh masyarakat kami hadir untuk musyarakat ini dan juga untuk Indonesia mengatakan Agus untuk meraih target kenaikan kursi di DPD Kota Cimahi pihaknya sudah melakukan restrukturisasi kepengurusan Partai Berlombang Kama ini agar musim Partai bisa berjalan secara kompak dan solid dalam meningkatkan arahan suara di kemungkinan akan datang langkah-langkah itu adalah pada intern maupun ekstern internal kita sudah melakukan restrukturisasi kepengurusan dan kami di 2023 kita akan tercapai pada posisi minimal kita di angka mencursi tentunya langkah-langkah itu adalah pada intern maupun ekstern internal kita sudah melakukan restrukturisasi restrukturisasi kepengurusan dan kami restruktur ini kepada pengurus dan kader yang ingin berkipra bahkan punya motivasi yang lebih dalam menggerakkan Partai tentunya bukan hanya semata-mata ini adalah perintah dari pusat kita ada kekurangan di pemilu kemarin pengurus kurang begitu signifikan dalam mendongkrak besin Partai sehingga kami punya otoritas untuk memperbaiki atau merestruktur semua pengurus kemudian untuk ke ekstern tentunya ke masyarakat Kota Cimahi bahwa P3 ini harus menjadi wadah aspirasi umat dan masyarakat Kota Cimahi sehingga ke depan ada target untuk 10 tahun ke depan kemudian 5 tahun ke depan kita sudah merencanakan program kerja dan program-program yang akan bersebut limawaktu.id inspirasi baru